Untuk menekan harga pangan di pasaran pemisah, pemerintah Kabupaten Cianjur terus melakukan upaya harga agar stabil kembali dengan menggelar bazar pangan murah warga antusias meski harus berdesakan untuk bisa membeli pangan yang dibutuhkan. Ratusan warga di desa Ciharang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur berdesakan demi membeli pangan murah yang digelar Pemkap Cianjur dalam rangka hari pangan sedunia. Dengan menggelar bazar pangan murah, sudah keenam kalinya digelar Pemkap Cianjur bertujuan untuk menekan harga pangan yang terus mengalami kenaikan. Seperti halnya harga beras di pasaran mencapai 13.500 rupiah hingga 14.000 rupiah per kilonya, di bazar pangan murah menjual hanya 10.600 rupiah per kilogram. Selain harga beras yang murah seperti harga daging ayam, gula pasir, terigu dan telur ayam juga dijual dengan harga murah. Untuk gula pasir di pasaran 16.000 rupiah dijual 14.500 rupiah. Minyak kita di pasaran 17.000 rupiah dijual 13.500 rupiah per kilogram. Telur ayam di pasaran 27.000 rupiah per kilogram, hanya dijual 24.000 rupiah per kilonya. Serta daging ayam di pasaran mencapai 36.000 rupiah per kilonya, di sini menjual 34.000 rupiah per kilogram. Volumen pembelian tidak dibatasi kecuali minyak kita. Sementara itu Yuyun salah suatu warga mengaku dengan adanya bazar pangan murah ini, dirinya sangat terbantu sekali. Di sini harganya murah dibanding di pasaran lumayan mahal. Beli beras, beli beras 53.000 rupiah per kilo. Per kilo ya, 5 kilo? Ya. Kalau di pasar memang berapa? Kalau di warungan itu 12.000 rupiah. Oh gitu, tinggi ya harganya. Gimana mahal kan menurut Ibu di warung di pasaran? Di warung di sana. Mahal ya? Enggak, ya sedang lah. Sedang ya? Dengan ini gimana merasa kebantu gak dengan harga murahnya? Alhamdulillah bisa-bisa kebantu. Warga berharap dengan adanya bazar ini mudah-mudahan bisa menekan harga-harga pangan di pasaran normal kembali.